Intro Kita seringkali mendengar istilah cinta memang buta Kalimat tersebut bisa jadi benar adanya Terutama bagi mereka yang tak lagi bisa berpikir logis saat sedang jatuh cinta Jatuh cinta sejatinya akan terasa indah jika sepasang kekasih merasakan hal yang sama Bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan ataupun cinta yang dibumbui dengan pengkhianatan Selamat siang pemirsa, saya Arina Marisa selama 30 menit Akan menemani Anda dengan laporan khusus misteri jasad dalam karung Selengkapnya di Turnback Crime Menumpas Kejahatan Pertengahan Oktober lalu ada hal yang tak biasa dan sempat menghebohkan warga sebuah desa di Pekalongan Jawa Tengah Setelah adanya penemuan karung pupuk berisi jasad manusia Jasad perempuan ini semula tak dikenali identitasnya Sehingga memunculkan pertanyaan di benak warga Mengapa ia dihabisi dengan cara yang kecil Ratusan warga di desa Belimbingulu kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Mendatangi sebuah kebun kosong di bantaran sungai Seragi Baru pada Rabu 16 Oktober lalu Warga yang datang berbondong-bondong ke tempat tersebut Diburuh penasaran oleh beredarnya informasi soal penemuan karung pupuk yang berisi jasad manusia Karung tersebut pertama kali ditemukan seorang warga bernama Kunting Yang sedang mencari rumput di sekitar bantaran sungai Seragi Baru Kunting yang curiga dengan isi di dalam karung pupuk melaporkan temuannya ini kepada warga sekitar Bersama sejumlah warga, Kunting pun membuka karung dan akhirnya mendapati jasad seorang perempuan di dalamnya Dengan kondisi mengenaskan Tubuh perempuan itu terikat tali dengan mulut tertutup lakban Namun ironisnya, tak ada satu keluarga yang mengenali identitas perempuan malang tersebut Ciri-cirinya kulunya sama matang Tinggi kurang lebih 150an lah kurang lebih Untuk usia masih muda ya Kita belum bisa memperkirakan karena bentuk dari mukanya itu Karena dibekap dengan lakban Ada bekas lakban tadi Berarti seluruh muka di lakban itu? Cuma mulut? Di mulut saja, di mulut saja yang dilakban Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara Dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap identitas korban Korbannya berada di dalam karung Ini juga merupakan korban Supaya kita membawa yang bercangkutan ke rumah sakit Untuk diambil identitasnya Jadi jarinya Kemudian kita lakukan otopsi Kemudian kita koordinasi dengan Lura FTRW Apakah ada yang menal korban ini Nanti dari situ baru kita akan masyarakat penyelidikan Untuk proses identifikasi Polisi membawa jasad korban ke rumah sakit umum daerah keraton Pekalungan Jawa Tengah Guna menjalani otopsi Misteri kematian korban pun Memunculkan berbagai pertanyaan Dan menjadi perbincangan banyak warga Apa yang sebenarnya terjadi Hingga nyawa perempuan ini harus dihabisi Dan mayatnya dibuang begitu saja ke sungai? Dari Kabupaten Pekalungan Jawa Tengah Ahmad Uji Roban Turnback Prime RTV Identitas korban akhirnya terungkap Berdasarkan pakaian yang dikenakannya Di hari terakhir sebelum korban menemui ajal Dari setulah jejak pelaku pembunuhan mulai terlacak Sekaligus menguap soal kedekatan antara pelaku dengan korban Penemuan karung bekas pupuk berisi jasad seorang perempuan 16 Oktober lalu Di Kabupaten Pekalungan Jawa Tengah Mengarahkan polisi untuk serius melakukan penyelidikan Tim Satreskrim Polres Pekalungan pun memulai pekerjaannya untuk mengungkap Identitas korban Tahap awal penyelidikan polisi mengidentifikasi pakaian yang digunakan korban Saat jasadnya ditemukan Yaitu kaos olahraga berwarna hijau Kombinasi hitam dan tertulis nama salah satu sekolah dasar negeri Di wilayah Siwalan Pekalungan Jawa Tengah Saat proses penyelidikan polisi mendapat laporan dari salah seorang warga Yang merasa kehilangan anggota keluarganya Tim identifikasi pun mencocokkan laporan itu Dengan jasad korban yang berada di rumah sakit umum daerah Kraton, Pekalungan Setelah dilakukan pencocokan antara ciri-ciri jasad dengan daftar orang hilang Berdasarkan laporan warga, identitas korban akhirnya terkuat Jasad dalam karung itu adalah perempuan berinisial KS Usia 29 tahun, warga Dukuh Kedung Inten Desa Depok, Kejamatan Siwalan, Kabupaten Pekalungan Korban yang dikenal sepenyendiri dan pendiam itu Sehari-harinya bekerja sebagai pemetik bunga melati Setelah mengetahui identitas korban Polisi mulai melacak jejak pelaku Tuduhan pun mengarah pada seorang pria bernama Jumhari Yang tak lain adalah kekasih korban Dan baru dipacarinya selama seminggu Tak menunggu waktu lama, polisi pun langsung memburu Dan berhasil menangkap pria yang bekerja sebagai buru itu Di kawasan Tegal, Jawa Tengah Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui bahwa korban KS Berstatus perempuan idaman lain atau selingkuhan Jumhari Karena ia ternyata sudah memiliki istri dan tiga orang anak Selama menjalin hubungan asmara terlarang Pelaku dan korban sudah berulang kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri Didorong niat jahat dan adanya risahkan ekonomi Jumhari membunuh kekasih gelapnya itu Lalu mencuri perhiasan milik korban Untuk kemudian dijual kepada penada Terus dikemanakan itu? Laku jual Pelaku berapa? 270 Itu menyesal gak mas yang melakukan itu semua? Menyesal banget mas Pembunuhan itu terjadi berawal saat pelaku meminta korban datang ke rumahnya Usai korban pulang bekerja Korban pun datang seorang diri menggunakan sepeda Sesampainya korban di rumah pelaku Keduanya lalu berhubungan badan Usai melakukan hubungan intim Pelaku tiba-tiba meminta korban Agar menjual perhiasannya Dan uang hasil penjualan itu akan digunakan pelaku Untuk memperbaiki sepeda motornya Saat itu korban menolak Namun pelaku tetap meminta secara paksa Bahkan mengikat tubuh korban Dengan tali dan membekap mulutnya Menggunakan lakban Merasa takut korban akan melapor ke orang tuanya Pelaku kemudian mencekik leher korban hingga tewas Saat korban sudah tidak bernyawa Pelaku lalu melucuti perhiasan korban Usai membunuh jasad korban dimasukkan ke dalam karung pupuk Dan dibuang di banteran sungai seragi baru pekalongan Jawa Tengah Setelah membuang jasad korban Pelaku kembali ke rumahnya untuk membersihkan barang bukti Jumlah hari lalu kabur ke daerah Subah Hingga akhirnya tertangkap polisi di wilayah Tegal, Jawa Tengah Bahwasannya si tersangah ini mengakui Sudah berpacaran hampir jalan satu minggu Namun demikian dengan jalannya percintaan mereka ke Domba Bih ini Tidak adanya rasa tulus cinta Namun dari tersangah ini motifnya ingin menguasai Barang perhiasan yang dimiliki oleh si korban Namun demikian barang perhiasan dimiliki si korban ini adalah Sepertinya terimitasi Hanya sebagian yang didukai pemurni Dinginnya jeruji besi jelas akan dirasakan Jumlah hari dalam waktu lama Demi mempertanggungjawabkan perbuatannya Jerat pasal pidana pembunuhan berencana Akan membuat kehidupan lelaki ini Terancam hukuman mati Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Ahmad Ujiroban Cun Bekwai RTV Tim Turnback Crime menyusuri lokasi penemuan jasad Sekaligus mendengar langsung curahan hati Orang tua korban Sesaat lagi tetap di Turnback Crime Menumpas kejahatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!